Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jauh terkait hari tanpa bayangan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Hendra Suwarta selaku Kepala Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Ya selamat sore Bapak terkait dengan hari bayangan, kenapa ini bisa terjadi hari bayangan ini? Ya selamat sore Mbak, hari tanpa bayangan ini peristiwa fenomena alam biasa yang terjadi tahun dua kali Jadi yang pertama itu Februari April, kemudian yang kedua itu terjadi di bulan September Oktober Dan ini memang saat itu matahari berada di titik terjauh dari langit dan tepat di atas kita gitu Oke, lalu apa dampaknya ketika kulminasi ini terjadi sebenarnya Pak Hendra? Sebenarnya tidak ada dampak yang berarti termasuk terhadap peningkatan suhu juga tidak terlalu signifikan Karena saat ini juga jarak terdekat antara bumi dan matahari bukan saat ini itu tidak terdekat di bulan Januari gitu Jadi tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap manusia gitu Suhu tidak juga menjadi lebih panas ketika kulminasi ini terjadi Pak Hendra? Tidak, tidak 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 akan lebih panas sama aja ya hanya ini memang peristiwa alam yang aneh dan bisa disaksikan oleh semua manusia gitu Dan hari tanpa bayangan ini hanya hitungan menit saja bukan begitu Pak? Iya betul, hanya dia tadi hanya 2-3 sampai 3 menit dalam hitungan menit saja bukan besok setelah jamnya Jam misalnya tadi itu sudah jadi 11.24 Hanya sampai ya 27 gitu kan setelah jam ke 11.20 atau jam 11.30 sudah nggak bayangannya sudah muncul lagi Oke, hanya berlangsung beberapa menit saja Pak Hendra Meskipun tidak, meskipun tidak ada dampak yang signifikan Pak Hendra Tapi apakah terjadinya kulminasi atau hari tanpa bayangan ini menandai satu musim tertentu di muka bumi Pak Hendra? Enggak juga, enggak menandai apa-apa Karena di Indonesia juga iklim atau musimnya itu berbeda Berbeda-beda, tidak sama di Indonesia Jadi juga tidak, tidak apa namanya, tidak menandakan itu ada perubahan musim atau apa gitu, tidak ada Tapi ini akan pasti terjadi 2 kali dalam setahun, Oktober dan Februari Pak Hendra? Ya, antara ke Indonesia misalnya antara Februari sampai Maret itu yang pertama Nanti kulminasi kedua yang sekarang ini, jadi September dan Oktober Jadi setiap bulan-bulan itu di seluruh Indonesia Dan di waktu itu yang berbeda ya, harinya beda, jamnya juga berbeda Itu terjadi gitu Jadi kami catat tidak ada sesuatu yang mungkin harus diwaspadai Atau yang harus dilakukan ketika kulminasi atau hari tanpa bayangan Ini terjadi ya Pak Hendra ya? Iya betul, tidak ada, tidak ada hubungannya dengan bencana juga tidak ada Baik, baik, mungkin ini bisa menjadi satu penelitian bagi pelajar-pelajar Untuk mata pelajaran tertentu Terima kasih Pak Hendra Suwarta, Kabiat Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG